Langkah-langkah syaitaniah yang mereka lakukan untuk membuat kaum muslimin itu mundur teratur dari agamanya Sampai jauh dari agama dan kemudian asing dengan agamanya sendiri Dan ini sudah terjadi di masa kita sekarang kita melihat bagaimana Podcast Surabaya mengaji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Kembali lagi bersama kami di podcast Surabaya mengaji Yang insyaallah akan membahas berkaitan tentang tema-tema menarik seputar keislaman Bersama kami sekarang Ustaz Muhammad Syabutra Hafizullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah faham Masya Allah Semoga Allah berikan kemudahan perusahaan untuk Ustaz Terima kasih Ustaz Kita membahas berkaitan tentang Yahudi Ustaz Salah satu keinginan orang Yahudi Ustaz ya Keinginan orang Yahudi adalah Mereka ingin agar semua orang Islam itu kufur dari keislamannya Ustaz Nah ini barangkali bisa dijelaskan Ustaz Iya itu berkaitan dengan firman Allah SWT Dan tidak akan pernah riza orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian Sampai kalian mengikuti milah mereka Ya milah itu cara beragama, cara perkeyakinan, cara pandang hidup Dan kehidupan yang dilakukan oleh mereka Jadi di ayat tersebut jelas Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya mereka tidak pernah riza Tidak pernah senang Ketika kaum Muslim ini itu beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian senantiasa mengingatkan diri dengan agama Islam dalam kehidupannya Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mereka tidak akan pernah suka Karena memang mereka membenci Islam ini Membenci Islam ini dan mereka bukan hanya benci Tapi mereka menginginkan agar kita meninggalkan Islam Meninggalkan Islam Kemudian bukan hanya mereka menginginkan kita meninggalkan Islam Tapi juga Allah mengatakan Sampai kalian mengikuti milah mereka, cara beragama mereka Cara hidup mereka, cara pandang mereka kepada kehidupan, akidah dan yang semacamnya Nah sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai macam makar-makar siasat Dan langkah-langkah syaitaniah yang mereka lakukan untuk membuat kaum Muslim itu Mundur teratur dari agamanya sampai jauh dari agama Dan kemudian asing dengan agamanya sendiri Dan ini sudah terjadi Di masa kita sekarang kita melihat bagaimana Dari perilaku, dari cara pandang, dari kemudian bahkan penampilan dan gaya hidup Itu kita melihat kaum Muslimin sudah tidak berbeda lagi dengan Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani Nah ini menunjukkan bagaimana usaha mereka yang benar-benar masif terus Untuk menyesatkan kaum Muslimin itu berbuahkan hasil Itulah gambaran bagaimana kebencian dan kedenggian mereka kepada kaum Muslimin Itu berlangsung terus sampai Iya, sampai kondisi kaum Muslimin seperti yang kita lihat sekarang ini Bahkan kita mendapati bahwa para wanita-wanita kaum Muslimin Dari kalangan kaum Muslimah Yang dulu mereka menganggap mengenakan hijab syar'i itu adalah suatu kehormatan Sekarang justru malah mereka menganggap bahwa ini adalah gambaran manusia yang terbelakang Justru yang buka-bukaan yang dicontohkan oleh mereka Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini Orang-orang kafir ini justru itu yang menurut mereka adalah kemajuan dalam kehidupan Itu sesuatu yang modis yang selayaknya untuk diikuti dan seterusnya Belum lagi yang lain-lain Akhlak dan semacamnya banyak sekali Nah, dikatakan bahwasannya mereka juga suka menutupi kebenaran Ini benar juga Ustaz Iya, jadi mereka adalah orang-orang yang mengerti Terutama Yahudi ini ya Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran Mereka mengetahui yang hak Tapi karena mereka itu hatinya cenderung kepada kesesatan Mengikuti hawa nafsu Bahkan dengki dengan orang-orang yang berpegang tegur kepada kebenaran Maka mereka berusaha semaksimal mungkin Sebisa mungkin untuk menutupi fakta-fakta kebenaran ini Agar supaya manusia tidak mengikuti kebenaran tersebut Dan kemudian justru sebaliknya Hal ini juga dikatakan oleh Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-71 Allah berfirman Ya ahlal kitab Lima talbisun al-haqqa bil-batili wa taktumun al-haqqa wa antum ta'alamun Wa ya ahlul kitab wa yaudina nasrani Yang mengapa kamu mencampur adukkan antara yang benar yang hak dengan yang batil Dan kalian menyembunyikan kebenaran itu sedangkan kalian mengetahuinya Ini adalah pertanyaan yang bersifat penjelaan dari Allah SWT Tentang apa yang dilakukan oleh mereka alul kitab Terutama disini adalah orang-orang Yahudi Karena mereka dikenal adalah orang yang mengerti betul tentang kebenaran Salah satu contoh yang paling mereka ketahui tentang kebenaran ini adalah Mengenai terutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir Mungkin Nantum pernah baca kisahnya Bapaknya Umul Muminin Safiya binti Huyai Namanya Huyai ibn al-Aqtab al-Yahud Jadi Huyai ibn al-Aqtab ini termasuk pemuka orang Yahudi Dan dia memiliki pengetahuan terhadap kitab Taurat Karena itu Huyai ibn al-Aqtab ini pernah keluar bersama saudaranya Untuk menemui seorang yang mengaku dirinya seorang utusan Allah yang terakhir Yaitu Nabi kita Muhammad SAW Di waktu pagi sekali mereka berdua pergi Dan kemudian mereka kembali di waktu senja ketika akan Manta hari akan tenggelam mereka sampai dalam keadaan lesu gitu ya Setelah itu kemudian saudara Huyai ini mengatakan Kepada Huyai ibn al-Aqtab Apakah dia yang dimaksud itu Yang kita lihat tadi itu adalah Dia yang dimaksud oleh kitab Taurat Adalah utusan Allah yang terakhir Maka dia mengatakan Huyai ibn al-Aqtab Dan segala apa yang ada pada Rasulullah itu Langsung tahu dia bahwa ini benar-benar Utusan Allah yang terakhir Tapi ketika ditanya tentang sikap apa yang akan diambil oleh Huyai ibn al-Aqtab ini Apakah dia akan beriman kepada Nabi akhir zaman ini Maka justru dia mengatakan Ya dia bersumpah bahwa dia akan terus memerangi Nabi tersebut Salah satu alasannya Orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir Adalah karena dia keturunan Bani Ismail Bukan dari Bani Ishar Sehingga apa yang terjadi Kedenggian yang muncul Padahal kalau kita membaca dalam kitab-kitab sirah itu Diterangkan orang-orang Yahudi Yang dari tiga klan besar itu ya Bani Koinukok, Bani Nazir sama Bani Kuraidah Itu datang dan tinggal mendekat di kota Madinah Alasan yang paling mendasar untuk mereka melakukan hal itu Adalah untuk menyambut Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW ini Namun mereka masih memiliki pandangan bahwa Nabi akhir zaman yang muncul ini Adalah dari kalangan Bani Ishar Dari kalangan mereka bukan kalangan dari Bani Ismail Ternyata yang muncul adalah dari Bani Ismail Sehingga mereka dengki Mereka justru memiliki kedenggian itu Dan kefanatikan kepada Kemuliaan suku Bani Israel ini Yang mereka terus bawa Sampai detik ini Mereka selalu musuhi kaum muslimin Karena diantaranya adalah sifat kedenggian mereka Subhanallah Lalu kaum Yahudi juga disebut Mereka menyembah Apa saatnya? Roh Baniyah itu apa saat? Oh iya iya Jadi mereka menjadikan Pemuka-pemuka agama mereka itu Sebagai sesembahan Sahil Allah Kalau firman Allah SWT Itu diturunkan oleh Allah Jadi maknanya Allah mengatakan Mereka menjadikan Tokoh-tokoh agama mereka Ya para ulama-ulama mereka Dan para ahli ibadah mereka Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ketika ayat itu turun Maka ada seorang sahabat Yang dulunya adalah ahlul kitab Dari kalangan Nasrani Bernama Adi bin Hatim Itu mengatakan kepada Rasulullah Wai Rasulullah Kami dulu tidak menyembah Para pemuka-pemuka agama kami Kami tidak pernah mengangkat mereka Sebagai Tuhan Maka kemudian Rasulullah menjelaskan Menanyakan kepada Adi bin Hatim Bukankah ketika mereka menghalalkan Apa yang Allah Ta'ala haramkan Kalian ikut menghalalkannya Adi bin Hatim mengatakan Iya betul tentu Seperti itu Wai Rasulullah Bukankah ketika Allah menghalalkan sesuatu Kemudian pemuka agama kalian mengharamkannya Kalian juga ikut mengharamkannya Maka Adi bin Hatim pun juga membenarkan Apa yang disampaikan Nabi ini Maka kemudian Nabi mengatakan Fahadza ibadatuhum Seperti inilah bentuk peribadatan Mereka kepada pemuka-pemuka agama ini Jadi mereka membiarkan Bahkan cenderung mengikuti Apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama mereka Dalam hal menghalalkan Apa yang diharamkan oleh Allah Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Mengubah hukum syariat agama ini Itu yang kemudian apa diikuti oleh Para pengikut-pengikut Terakhir Ustaz Orang Yahudi dulu Itu berusaha Sekuat tenaga untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW Ini bagaimana kisah yang tepat Ustaz? Iya jadi ada beberapa Peristiwa ya Dimana peristiwa itu Menggambarkan bagaimana mereka Orang-orang Yahudi itu sangat benci sekali kepada Rasulullah Sangat dengki sekali kepada Rasulullah SAW Jika Rasul kita saja gitu ya Didengki sampai mereka sangat berkeinginan Untuk membunuh Rasulullah Apalagi Dengan para pengikut Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jadi ada beberapa peristiwa Yang pertama Dari beberapa peristiwa itu Adalah Peristiwa Rasul disihir Rasulullah disihir Sampai kemudian Rasulullah sakit Dan kemudian Malaikat Jibril turun Untuk merukiah Nabi SAW Dan kemudian Dengan izin Allah Allah menyembuhkan Apa namanya Sakit Nabi SAW Karena sihir tersebut Kemudian juga ada peristiwa Rasulullah itu Diundang oleh Orang Yahudi Dengan beberapa para sahabat Kemudian disuguhkan Daging yang peracun Oleh Zainab Ibn al-Haris Kalau tidak salah Jadi Diberikan Daging yang peracun Nah kala itu Rasulullah itu Sempat mencicipi Makanan itu Makanya kemudian Ketika Rasulullah Pada saat sakit Yang membawa beliau Meninggal dunia Beliau mengatakan bahwa Racun penduduk Khaybar itu Masih Saya rasakan Ketika sakit Menunjukkan bahwa Racun ini sangat berbahaya Tapi Allah SWT Kemudian menolong Nabi Kala itu Dengan apa Menjadikan daging itu Berbicara Kepada Nabi SAW Mengabarkan bahwasannya Di daging ini Ada racun Kisahnya kalau tidak salah Kurang lebih seperti itu Kemudian juga ada Satu peristiwa Dimana Rasulullah itu Akan dikondisikan Untuk berada di Bawah dinding Dan kemudian Orang Yahudi mengatakan Siapa di antara kalian Yang berani untuk Mengangkat batu Pengilingan Untuk dijatuhkan tepat Di atas kepala Muhammad Supaya kepalanya remukan Nah itu juga Apa namanya Merupakan siasat mereka Untuk Makar mereka Untuk membunuh Nabi Tapi kemudian Allah Memberikan Informasi tentang Makar mereka Sehingga Rasulullah pun Tidak Masuk dalam jebakan Yang membahayakan itu Nah ini menunjukkan Bagaimana Kemencian yang besar Yang dilakukan Orang-orang Yahudi Kepada Rasulullah S.A.W Itu di antara Kisah-kisah yang Berkaitan dengan Keinginan Keinginan mereka Yang besar Untuk membunuh Nabi S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh